Buat kamu disini yang aktif di TikTok dan kamu udah coba berbagai macam cara, tapi kok kontennya stuck hanya di 200-500 view aja ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 alasan kenapa konten TikTok kamu stuck di 200 view. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas dunia pertiktokan ya, yang mana mungkin akhir-akhir ini banyak orang yang merasa oh algoritma TikTok berubah, oh semakin sulit sekarang FBP, dan lain-lain. Dan jujur kita juga ngalamin gitu kan ya, tapi di video ini kita akan belajar ya, kita akan sama-sama sharing apa sih alasan-alasan yang biasanya terjadi kalau misalkan konten kamu stuck di 200 view ya. Jadi tanpa basa-basi lagi teman-teman, ini langsung kita masuk ke slide aja. Jadi 5 alasan ini teman-teman, ini yang paling sering ya, dialami oleh orang-orang yang biasanya mulai TikTok. Yang pertama adalah konsistensi posting teman-teman. Dua, itu trend ya, jadi wajib banget mengikuti trend. Kamu pindah-pindah niche, kamu pernah melakukan FLKS, dan hub kontenmu nggak menarik ya. Jadi ya, kita akan bahas dari yang pertama, konsistensi posting teman-teman ya. Jadi seperti yang kamu tahu teman-teman, semua platform itu pasti mengidolakan ya, akun atau kreator yang aktif. Jelas gitu kan. Kenapa? Karena tujuan dari platform ini apa sih? Misalkan nggak TikTok gitu kan. Tujuannya adalah membuat audiensnya betah kan, untuk berlama-lama di sana. Nah, semakin audiensnya betah, semakin ada slot iklan yang bisa mereka jual ke advertiser atau pebisnis atau profesional. Nah, maka dari itu, mereka tentu sangat menjaga lah, sangat senang kalau misalkan ada kreator yang aktif konsistensi posting di sana. Jadi, entah TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, semua pasti senang teman-teman. Jadi, wajib hal yang pertama adalah teman-teman wajib konsistensi posting. Nah, konsistensi posting itu idealnya berapa kali mas? dikatakan konsisten. Sebenarnya, kalau dari data sendiri nggak ada teman-teman, tapi kalau dari patokan kita itu satu minggu minimal lima kali lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu, kosong atau libur. Nggak masalah. Oke, itu wajib teman-teman ketahui. Jadi, wajib konsisten posting. Karena, bayangkan teman-teman, saat kamu konsisten posting nih, di TikTok khususnya ya, itu kan kamu sebenarnya memperbanyak kesempatan untuk kontenmu bisa viral. Katakanlah, kalau misalkan, oh, Senin kamu posting dapat 200 view, Selasa 200, Rabu 200, eh, tiba-tiba Kamis bisa terbang nih, 400 gitu kan. Karena, mungkin TikTok lihat, oh, ini orang konsisten nih. Yaudah, kita coba naikkan. Itu bisa terjadi. Ya, Jumat 200 misalkan. Jadi, yang pertama adalah teman-teman di sini wajib dulu konsisten posting ya, di TikTok. Oke. Yang kedua adalah teman-teman nggak mengikuti tren. Ya, jadi kita tahu sendiri, teman-teman, kalau tren di TikTok itu kan cepat banget ya, berubah-ubah ya. Apa, tren. Banyak ya tren-trennya ya. Tren-tren, apa, ring like lah, tren-tren. Apalagi ya, kamu nanya lah, tren-tren, apalagi. Sekarang kan cepat banget ya, berubah-ubah. Nah, bahkan ini ada salah satu sudi kasus, teman-teman. Yang mana, tren teman-teman, itu nggak harus teman-teman mengikuti tren isu kontennya. Menggunakan lagu yang tren pun bisa berpotensi viral. Jadi, pemilihan lagu atau song itu penting banget nih, agar konten kamu bisa lebih terbantu agar cepat FVP. Contohnya, di konten yang saya priwadi ini, pada bulan Maret nih, 19 Maret, itu lumayan ya, traffic-nya ya. 226 ribu sekian impresinya. Kenapa bisa viral? Karena, walaupun isinya nggak mengikuti yang viral, teman-teman, tapi saya menggunakan sound yang viral gitu kan. Jadi, berpotensi, teman-teman, konten kamu bisa viral. Padahal, cuman gini aja, teman-teman, cuman teks gini aja, tadi bisa viral ya. Yang kedua, nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini juga tren sempet, tren belakangan ini ya. Mungkin bulan lalu ya, atau beberapa bulan lalu, the final chapter gitu kan. Dan ini dari story idol, tapi kamu lihat, teman-teman, ada akun lain, teman-teman, yang mengikuti tren ini. Itu, traffic-nya bisa sampai 1,5 M, teman-teman. Padahal, followers-nya cuma 382, hanya karena mengikuti tren. Jadi, teman-teman, di sini wajib banget untuk mengikuti tren yang ada di TikTok. Makanya, TikTok itu kan sekarang ada TikTok spesialis sendiri kan. Karena, trennya itu begitu cepat, kontennya itu memang harus begitu unik dan berbeda sama platform lain. Makanya, ada TikTok agency sendiri. Karena, ya, kebutuhannya memang sangat-sangat tinggi. Ya, jadi, tren itu wajib dan teman-teman harus ikuti. Ya, kedua, yang ketiga, teman-teman, di sini pindah-pindah needs, ya. Jadi, kalau kamu belum tahu needs itu apa, needs itu segmen market tertentu, teman-teman. Karena, bayangkan, teman-teman, kalau misalkan kamu di sini membuat konten, ya. Khusus, misalkan, Senin kamu bahas fashion, Selasa bahas skincare, Rabu bahas peralatan masa, Kemis bahas otomotif, misalkan. Itu kan segmen market yang berbeda-beda semua. Walaupun, mas kan sama-sama wanita, misalkan. Sama-sama pria, iya. Tapi, kan, beda kemauannya. Nah, saat kamu terlalu banyak bahas konten, teman-teman, dalam satu akun yang sama, gitu kan. Tapi, kamu terlalu banyak menargetkan needs yang berbeda. Ah, jadi bingung, teman-teman. Ini orang maunya yang mana sih? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Jadi, mereka bingung. Nggak spesifik. Oke? Maka dari itu, teman-teman, teman-teman di sini wajib konsisten satu needs saja. Contohnya, nih, di akun kita, gitu kan. Akun saya personal sama akun upgraded, itu mostly, teman-teman, needs-nya itu sama. Ya, dengan pebisnis online, profesional, UMKM, gitu kan. Yang yang belajar digital marketing, atau jualan online. Nah, karena needs-nya sama, teman-teman. Algoritma lebih gampang menentukan audiens yang kita target itu seperti apa. Maka dari itu, teman-teman di sini harus spesifik needs-nya. Kalau misalkan kamu bahas yang kamu suka nih, misalkan makanan atau masakan. Yaudah, fokus itu aja. Kalaupun kamu, misalkan, mas saya kan suka hal yang lain, misalkan. Menjahit. Itu boleh nggak saya buat di satu konten ini? Kalau salah saya sih, dibedain aja. Agar lebih gampang algoritma untuk menentukan target market yang kita mau. Yang keempat, kamu pernah melakukan FLKS, teman-teman. Ini sudah kita bahas juga di video yang lain, teman-teman, nanti bisa cek. Tapi singkatnya, kalau misalkan kamu belum nonton, FLKS itu singkatan dari follow, like, komen, dan share. Jadi, kalau di Instagram itu ada yang namanya engagement group. Kalau di YouTube itu ada subscribe. Ada yang mana mereka saling melakukan interaksi, teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, kalau misalkan platform itu kan suka kan untuk konten-konten yang ramai interaksi. Makanya mereka mencoba mengakalinya, teman-teman. Tapi perlu diperhatikan, ini akan menghancurkan akun kamu untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kalau misalkan, ini contohnya ya. Kalau teman-teman melihat akun ini, yang viral itu hanya satu konten ini saja. Sampai dua setengah. Kenapa? Karena dia melakukan FLKS. Jadi, mungkin kalau misalkan kamu melakukan FLKS, mungkin kontenmu bisa viral. Tapi, apakah itu menjamin kontenmu viralnya bakal stabil? Atau hanya satu kali viral itu saja? Makanya kalau misalkan kamu viral lagi gimana? Ya, FLKS lagi. Dan itu belum lagi termasuk kalau misalkan konten kita berpotensi kena B. Jadi, itu yang wajib teman-teman perhatikan ya, saat melakukan FLKS. Nah, maka dari itu, kalau saran saya, hindarilah melakukan FLKS ya. Yang kelima adalah hook konten yang tidak menarik. Ini juga poin yang sangat penting, karena kalau misalkan kamu tidak pernah melakukan FLKS, lalu kamu fokus di atunis, kamu konsisten posting, tapi kok kenapa konten-konten saya masih stuck di view yang segitu-gitu saja? Mungkin karena hook-nya tidak menarik. Jadi, hook itu atau judul copywriting, itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman pada zaman sekarang. Kenapa? Karena kan orang itu kan kalau lihat medsos ya, atau tiktok khususnya kan, 3 detik sampai 5 detik. Mereka lihat ini apa? Oh, tidak menarik. Scroll. Oh, ini tidak menarik. Scroll. Makanya itu penting banget teman-teman untuk visi ini membuat 3 detik pertama itu, mereka strobeholin dulu nih. Ini apa maksudnya? Ini kayaknya menarik. Nah, contohnya seperti ini, kalau misalkan teman-teman bandingkan ya, kalau judul ini. Yang pertama, guys, aku mau rekomendasikan kalian skincare yang bagus dan ampuh banget buat ngelangin jerawat. Ya, itu mungkin bagi sebagian orang, ah, basih ya, udah sering gitu kan. Tapi contohnya, kalau misalkan dibandingkan dengan ini, jerawat langsung kempes, cuma pakai skincare ini. Ini kan lebih berkonteksi menarik perhatian kan. Nah, itu namanya copywriting. Ya. Yang kedua, tahu goreng ini enak banget. Itu yang pertama gitu kan. Ya, mungkin bagi sebagian orang, ya saja gitu kan. Tapi kalau kamu bandingkan dengan ini, crispy isinya jumbo dan harganya nggak nyampe 3.000 pera gitu kan. Sambil kita kayak, apa, shootnya itu ke, apa, isi tahunya gitu ya. Terus, tahunya dibuka gitu kan. Tahunya pasti gigit crispy. Nah, itu kan tentu sangat-sangat menarik. Nah, teman-teman untuk merangsang ya, indera penglihatan kita, pendengaran kita gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman explore lagi. Ya, jadi penting banget untuk teman-teman di sini belajar copywriting khususnya. Untuk membuat hook-hook yang menarik agar konten kamu bisa berpotensi viral. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu sih 5 alasan ya kenapa konten kamu stuck di 200 view. Jadi, saat kamu mempraktikan hal ini, teman-teman, miscaya konten kamu bisa ya, lewat lah ya. Dan konten kamu bisa berpotensi viral ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kamu suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu melakukan informasi terbaru sebetulnya digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan omestrian bisnismu. Itu aja, teman-teman, di video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.